Terima kasih Mantap Alhamdulillah Hari ini kita setang bersama komunitas Outsider ya kan Outsider ya Outsider kalau dilihat dari namanya mungkin Outsider itu adalah di luar ya Mungkin ya kan Outsider itu apa Orang luar mungkin Outsider itu atau apa Orang luar ya Mungkin bisa dijelaskannya Apa sih Outsider Sejarahnya gimana Kenapa harus dinamakan Outsider gitu kan Kalau dari bahasa Indonesia Kedengarannya orang luar gitu Nah izin Ngomongin Artinya Outsider ya Kalau ngomong kesitu Akan sedikit panjang kita Persingkat aja ya Jadi awalnya kita dari Bintar Mercy dulu MMC Mercy Motor Cycle Club Basicnya Motor Bintar Mercy Lalu Perkembangan zaman Orang sudah mulai Pengen berubah Haluan menjadi motor CC besar Motor CC besar Ketika 91 92 93 Kita Akhirnya Rubah Rubah Haluan kita Tidak berbasis lagi Ke Bintar Mercy Basicnya tetap Dari Bintar 200 CC 250 CC ke atas 200 CC ke atas Kenapa namanya Outsider Karena memang kita Keluar dari Basic tadi Outsider Oke Sejarahnya Jadi keluar dari Basic tadi Iya mungkinnya Nah mungkin kalau Dilihat Kang Dari Member ya Kang Ini apakah ada Khusus gitu kan Kalau pengen ngabung Misalkan Tadi Kalau tadi Motornya kan harus 250 CC ke atas Nah Kalau dari segi orangnya Kang Umurnya Mungkin harus berapa Apakah ada saat Tentu gitu kan Ya kalau Untuk calon anggota itu Umurnya Minimal 17 tahun Karena harus punya SIM Harus punya SIM Nah itu 17 tahun Dan punya Harus punya motor 250 CC kan Iya Minimal itu ya Minimal Ini lagi 250 CC Dan sekarang Ada ini juga Ada juga motor-motor Antik di bawah 250 CC Cuma tetap Motor Motor antik Dan basicnya selalu Motor modifikasi Harus motor modifikasi Kecuali motor antik ya Kecuali motor antik Nah kalau tadi Dari Sekarang nih Kang Kalau tadi dari membernya Harus 17 tahun Terus harus Memiliki motor Dan segala macem Nah Sekarang membernya Sudah ada berapa kan Terus dari mana saja Kalau member Kebetulan MMC Outsider Sini kita ada 24 chapter Di Indonesia 24 chapter Jadi kalau misalnya Tapi tetap Untuk pusat pemerintahan Mother chapternya di Bandung Mothernya di Bandung Ya Siang Nah itu dari 24 itu Beda kota Jadi Pusatnya tetap di Bandung Beda provinsi Beda provinsi juga Nah Sekarang kan kita sedang membahas Tentang kesatuan bangsa NKRI Harga mati Harga mati Nah kalau peran dari Outsider sendiri Untuk menjaga keutuhan Perdamaian Kesatuan bangsa Apa sih yang bisa kita lakukan Sebagai Klub motor Atau komunitas motor Untuk ikut berpartisipasi Dalam menjaga keutuhan NKRI ini Maka siapa yang mau jawab Kebetulan saya mau Ini salah satu pendiri juga Dan ini ketua Dewan Senior Ketua Dewan Senior Jadi kalau saya kan Brand atau Presiden Presiden Kita sih selalu Yang namanya NKRI ini Selalu menjaga Jadi kita tidak mau ada Campur tangan Taruh lah ada campur tangan Yang akan memecah belah Ataupun menghasut Baik itu Internasional Club Ataupun apa Tapi kita tetap Menjaga yang namanya Arti persaudaraan Arti persaudaraan Jadi persaudaraan ini Tidak hanya dari Kota Bandung saja ya Tapi kita harus menjaga Dengan luar kota juga Jadi walaupun Kita punya 24 chapter Itu tetap Karena menginduknya Ke mother chapter Ya harus sesuai dengan Ketentuan di Bandung Sebagai barometer Berarti istilah nama Terkomando Nah kalau tadi kan Peran hari ini Kita kan menjaga Silaturahmi Dan segala macam Untuk menjaga Kesatuan bangsa Nah Pernah gak misalkan Outsider itu Berkegiatan Apakah hanya sekedar Kita punya motor Terus kumpul Atau misalkan Ada Turingka Atau misalkan Kita buat Event apa gitu Dengan kebudayaan Dengan apa Ada gak yang dilakukan Outsider itu Justru kita Ada beberapa kegiatan Di dalam kepengurusan itu Kita ada bidang Sosial budaya Kita ada bidang Untuk kegiatan sosial Kayak kemarin Untuk bencana-bencana Outsider itu Yang terakhir itu Lampung Banten Lampung Itu kita buka POSKO 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 yang Konteksnya Kita menampung Dari berbagai komunitas juga Yang akan membuka POSKO Jadi kita sama-sama Sama-sama Nah kan Kalau tadi saya tertarik Dengan ada brand Terus ada Presiden Ada ketua Pendiri Ada founder Pendiri Nah Apa sih bedanya kan Antara Founders Pendiri Terus tadi Dewan Senior Terus Ada juga Ketua Dan Presiden Boleh diceritakan Oleh akan Kalau founder Ya jelas Kita Orang yang awal Punya ide Untuk membuat Satu komunitas Klub Yang punya ide Lalu Kalau DS Mereka yang menopang Kita menjadi Klub Dan besar Itu angkat-angkatan Itu DS Jadi sebetulnya Founders itu Tidak akan bisa Berkembang Tanpa ada DS Karena tetap DS Bukan DS Ya kalau ada waktu itu Orang-orang Angkatan pertama Penunjang Klub ini menjadi besar DS Kemudian Ada ketua Kalau ketua Per chapter Kita punya ketua Namanya Hand Hand yang sebuah Punya ketua Yaitu Presiden Yaitu Saudara Wiman Siap Jadi Ada Ketua Terus diatasnya Ada Presiden Dan Didirikan oleh Akang Kalau boleh tahu Tadi kan Berdirinya Dari Kapan ya Dari delapan 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 berarti sudah lama Ya kan Tiga puluh tahun Selama tiga puluh tahun ini Apakah Ada prestasi Untuk bangsa ini Yang sudah dibuat mungkin Ya Kalau prestasi Banyaknya Kalau ngomongin Di masing-masing Chapter Kita juga ikut Kontes Modifikasi Ada beberapa Kendaraan kita Yang memang jadi Juara Lalu kemudian Prestasi Kita Yang jelas Kita sih Memberikan kebebasan Ke setiap chapter Setiap chapter Ada kontes Atau ada Kegiatan sosial Yang lain Silahkan Masing-masing Mengadakan Cuma tetap Report ke Mother chapter Jadi Bebas ya Setiap chapter Bebas mengadakan Event masing-masing Cuma Tetap Harus Report Nah Kalau dari outsider Sendiri kan Punya Agun media sosial Atau enggak Ya Kalau misalkan Kita ingin Gabung Itu Kemana Untuk media sosial Kita Kalau IG Itu Kita ada MMC Outsiders Indonesia Banyak DFB pun Sama Tinggal Mencari Lost word MMC Outsiders Indonesia Untuk info Apapun Ada disitu Oke Lagi nih Pertanyaan Kembali lagi Ke Kesatuan Bangsa Kalau dari Kata Karena Ini Komunitas Motor Kalau dulu Identik Yang namanya Komunitas Motor Itu Katakanlah Negatif Segala macam Kalau dari Outsider Sendiri Bedanya Dengan Komunitas Motor Yang ini Selain Dari Motor Apa Bedanya Saya kira Enggak ada Bedanya Kalau yang Namanya Komunitas Motor Semua Hobbit Motor 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 Ya Cuman Mungkin Dari Peraturan Yang Yang Bisa Membedakan Itu Hanya Dari Peraturan Apa Klub Motor Semuanya Punya Peraturan Pasti Jadi Dari Segi Aturan Ini Berbeda Ya Nah Kalau tadi Kita Berbicara Tentang Member Tentang Perannya Tentang Prestasi Tentang Motor Kalau tadi Dari 26 Chapter Itu Dari Chapter Kebawah Itu Apakah Ada Lagi Misalkan Perkecamatan Atau Gimana Atau Tidak Ada Atau Jadi Hanya Khusus Satu Kota Ada Seperti Di Banten Itu Korwil Sayap 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 Lebih Sayap Di Banten Itu Karena Terlalu Banyak Anggotanya Dan Jarak Luar Juga Jadi Sayap 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 Sama 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 Oke Ini Mungkin Karena Jarak Jauh Iya Ketika Mereka Ikin Berkumpung Nggak Mungkin Yang Dari Panaglang Harus Ke Tangga Iya Betul Masing Masing Membuat Di Bisi Nah Begitu Nah Homebase Masing Masing Punya Iya Dan Satu Lagi Ini catetan Outsider baru tahun kemarin Enif yang ke-30 Dan kita memecahkan rekor Muri Chapter terbanyak Se-Indonesia Rekor Dari Enif ke-30 Mantap Nah Kalau Ini kan Kalau tadi kan Member Terus Enif ke-30 Nah Kalau untuk ke depannya nih kan Harapan dari Outsider sendiri Apa kan Kedepannya Ingin apa sih Outsider T gitu Kedepannya Apakah tetap seperti ini Atau misalkan Ada tujuan lain mungkin Ya Kita tetap Artinya Kita dengan Tetap ingin besar Tujuannya tetap satu Kita menjalin Silaturahmi Kekeluargaan Ada yang sudah Di luar negeri Bahkan Yang di luar negeri Big chapter juga Juga di luar negeri Seperti itu Ada 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 Banyak Jadinya Udah sampai luar negerinya Saya Inilah juganya Jadi Saya juga bangga Selaku orang Bandung Yang punya Komunitas Atau klub motor Yang sampai luar negeri Gini Gitu Nga mana Terdengar Gitu Semakin besar Banyak saudara Main ke Singkawang Kamu Tama saudara-saudara Kita main Jawa sudah jelas lengkap Jawa sudah jelas lengkap Tiap kota mungkin ada Ada Alhamdulillah Nah Kang Kalau tadi Kalau saya lihat Kan disini Akang mungkin Sudah tua Sudah tua Yang mudanya Ada Banyak juga Boleh saya perkenalkan Boleh Boleh Ini junior Ini junior kita Ini penerus kita Bandung Headnya Bandung Bandung Masih muda kan Ini masih muda Bandung Ketua Bandung Ketua Bandung Ketua Bandung Mother Chapter Perkenalkan Yang mana Nama saya Rino Rino Head Mother Chapter Head Mother Chapter Bandung Nah kalau untuk Orang Bandung Kalau pingin ngabung Kemana Kang Kalau pingin ngabung Kemana Nanti Orang Bandung Bisa aja ke Saya ke brep Di Antapani Antapani Bisa ke Uriel Custom Di Ciroyum Di Ciroyum Atau enggak Di jalan lingkar juga Suka malam minggu Pasti ada Jalan lingkar Tiap malam minggu Dan itu gratis Tidak 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 ada Registrasi Untuk ke depannya Ada Oh Jadi kalau untuk awal Gratis lah Siap Jadi duduluran Duduluran Inti namanya Oke Makasih Kang Nah Untuk kawan-kawan Di rumah Jangan lupa Untuk di download Aplikasi PRTP Tanpa spasi Dan jangan lupa Untuk di share Dan di follow Juga Instagram Kami di Eteras Rakyat Bagi kawan-kawan Semua yang Ingin mengajukan Pertanyaan Kepada komunitas Komunitas Yang ada di Kota Bandung Ataupun di Jawa Barat Atau bahkan Ingin komunitas Bisa langsung Menghubungi Di Instagram Kami Yaitu ada Di Teras Rakyat Dan jangan lupa Di follow Instagram Saya Jangan kemana-mana Setelah ini Akan ada Bintang tamu lagi Tetap di Teras Rakyat Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!